Halo, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek Channel yang menformasikan berita terkait tentang Persebaya Nah, untuk hari ini berita datang dari Code Aji Yang menyanjung performa Igor Vidal Dan beritanya seperti ini Igor Vidal sudah tiba di Curabaya Pelatih Persebaya, Aji Santoso Sebut pemain asal berhasil itu punya visi kuat di lapangan Pemain muda asal berhasil Igor Vidal bakal menjadi pemain asing kedua Persebaya Igor diketahui telah sampai di Surabaya pada Jumat kemarin Pemain berusia 25 tahun itu berposisi sebagai gelandang Itu bakal menjadi andalan lini tengah di tim racikan Aji Santoso Sang pelatih sendiri menganggap bahwa Igor Vidal merupakan pemain yang api Pria asal Kabupaten Malang itu mengaku Melihat kualitas Vidal dari segi agresivitas Sehingga visi bermain di atas lapangan Eh, sudah melihat CV dari Igor Vidal Lebih lanjut, Vidal ternyata punya kaki kiri yang kuat Itu menjadi poin yang membuatnya direkrut oleh Persebaya Pemain ini punya kemampuan yang cukup bagus Dengan bola Dia agresif Dia punya kaki kiri yang sangat kuat Dia visioner Pungkasnya Lebih lanjut, Igor Vidal bakal punya beban berat Untuk menutup kehadiran gelandang muda Asal berhasil yaitu Bruno Moreira Bruno Moreira musim lalu tampil apik bersama Persebaya Dan menjadi salah satu pemain yang dieluh-elukan Pemain berusia 22 tahun itu berhasil mencetak 7 gol dan 3 asis Mampukah Vidal menutup kerinduan bonek terhadap Bruno Moreira Ini yang membuat Kotaji tertarik untuk mendatangkan Igor Vidal dari Eropa menuju ke Indonesia Yaitu Persebaya Memang nengdolok songko performa ini di atas lapangan Terlihat ya dari video-video yang muncul Memang Igor Vidal mempunyai kaki kiri yang benar-benar luar biasa Terus marimono umpan-umpannya juga sangat memanjakan teman yang nolok Jadi ini menjadi pertimbangan khusus terkait dengan rekrutnya Igor Vidal menuju Persebaya Yusmugawai pemain ini yang isu nyambung dengan para pemain lainnya Pergo Edy berharap Igor Vidal bisa menggantikan performa menarik Bruno Moreira di musim lalu Dan Kotaji sudah mengatakan bahwa pemain ini punya sesuatu yang istimewa Berarti Edywis percoyowai Pergo Kotaji mbalik maneh Sejak di Persella terus Mario di Persebaya Pemain-pemain yang di BD Kotaji kebanyakan memang mantep mnolok Semogawai kita ulang kepada Igor Vidal Yang terbaguai kan gue Persebaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya datang dari Egy Maulana Fikri Dan beritanya seperti ini Kabar Egy Maulana resmi berpisah dengan klub kasta tertinggi Liga Polandia FKC Nika juga berimbas Pada ramainya perhatian supporter Liga 1 2022 Namun bila Egy ingin mencoba di Liga Tanah Air Ada satu klub Persebaya bisa diperkuatnya Mengingat Persebaya Surabaya membutuhkan amunisi tambahan yang lebih mumpuni Setelah melepas banyak pemain di Bursa Transfer musim ini Lini serang Persebaya Surabaya diprediksi akan tampil tajam Bila Egy Maulana Fikri bergabung Di satu sisi pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso Suka memainkan pemain muda seperti Egy Maulana Menarik dinantikan masa depan Egy Maulana Setelah hengkang dari FKC Nika Dan dulu songkok kondisi ini Koyone ini kesempatan yang bagus sebenarnya Mergo Ede bisa mendapatkan pemain yang benar-benar gratis Pemain potensial, pemain nasional Mergo Egy Maulana Fikri tidak diperpanjang kontraknya Oleh klub sebelumnya yaitu FKC Nika Tapi dulu peluangnya sangat berat Egy Maulana Fikri, Koyone lebih tertarik berkarir di Eropa Atau dari luar negeri Tapi seumpah mau dia ingin kembali ke Indonesia Atau bermain di Indonesia Tak pikir pilihan terbaiknya Persebaya mergo di situ Dicekal Kota Aji yang mempunyai kapasitas Memaksimalkan potensi-potensi seperti Egy Semoga suatu saat Egy ke iso berjodoh dengan Persebaya Dan berita selanjutnya datang dari Kota Aji menyikapi seperti ini Jelang Piala Presiden Dan beritanya seperti ini Persebaya Surabaya terus menggenjot fisik pemainnya Hingga pada latihan tim hari Sabtu Di lapangan Tor Surabaya Disampaikan pelatih Persebaya Aji Santoso Langkah ini dilakukan agar fisik pemain meningkat Dengan cepat untuk menatap event terdekat Yaitu Piala Presiden Yang rencananya kick off pada 10 atau 11 Juni 2022 mendatang Dan Kota Aji menyikapinya seperti ini Latihan terakhir minggu ini tadi intensitasnya sangat tinggi Untuk peningkatan kondisi fisik anak-anak Aji Santoso tidak memungkiri bahwa fisik pemain belum 100% Menjadikan performa tim tidak baik Seperti yang diperlihatkan saat Surabaya 729 game Dan melanjutkan Karena memang kondisi fisik anak-anak belum siap untuk main 90% Makanya dengan waktu yang terhisa ini Bagaimana bisa maksimal jelas pelatih asal Kabupaten Malang Nah jelang lagap Yalah Presiden nanti Kota Aji lebih fokus ke kondisi fisik pemain Mergo Kota Aji melihat Pada waktu Persebaya melawan Presiden Solo Disitu para pemain Persebaya belum mencapai performa yang maksimal Baru beberapa hari latihan Langsung dihadapkan pada partai yang begitu menguras Yaitu melawan Presiden Untuk kemarin Kota Aji lebih fokus Untuk mencapai level yang maksimal Bagi tubuh para pemain Persebaya Salam satunya Liwani Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton